Intro Mahkamah Konstitusi mengabulkan untuk sebagian permohonan yang diajukan oleh pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 2 Rupinus dan Oloisius Putusan untuk perselisihan hasil pemilihan Bupati Sekadau juga memerintahkan KPU Kebupaten Sekadau untuk melakukan penghitungan suara ulang di seluruh TPS pada Kecamatan Belitang Hilir Demikian diucapkan oleh Ketua MK Anwar Usman didampingi Hakim Konstitusi lainnya pada Jumat 19 Maret 2021 di ruang sidang plenum Mahkamah Konstitusi Hakim Konstitusi Anindur Baningsi yang membacakan pertimbangan hukum menjelaskan Menurut Mahkamah, kejadian tidak tersegelnya sampul model D hasil Kecamatan KWK dan dikumpulkannya formulir model C hasil KWK hologram dari seluruh TPS di Kecamatan Belitang Hilir ke dalam satu kotak suara yang terungkap dalam rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Kabupaten Sekadau adalah kejadian yang terbukti kebenarannya Kebenaran tersebut terbukti berdasarkan bukti pemohon berupa foto, bukti bawah seluruh Kabupaten Sekadau berupa foto pengakuan termohon dan keterangan saksi-saksi pemohon serta saksi pihak terkait atas nama Tegu Arief Hardianto dalam pemeriksaan persidangan lanjutan pada tanggal 24 Februari 2021 dengan agenda pembuktian serta pengakuan secara langsung melalui keterangan tertulis dari saksi termohon atas nama Samsul yang merupakan Ketua PPK Belitang Hilir sebagai pelaku pelanggaran tersebut Hendi menguraikan kejadian tidak tersegalnya amplop berisi formulir D hasil kecamatan KWK formulir D daftar hadir kecamatan KWK dan formulir D kejadian khusus dan atau keberatan kecamatan KWK serta ditempatkannya formulir C hasil KWK hologram dari seluruh TPS di kecamatan Belitang Hilir dalam satu kotak tidak dapat dikategorikan sebagai sebuah kekhilafan atau human error semata Oleh karena itu, untuk melindungi kemurnian hak konstitusional warga negara serta menjaga prinsip-prinsip penyelenggaraan pilkada yang demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil mahkamah memandang perlu untuk dilakukannya penghitungan suara ulang di seluruh TPS yang terdapat pada kecamatan Belitang Hilir dengan demikian berdasarkan pertimbangan di atas dalil pemohon beralasan menurut hukum Panji Erawan, Hamdi, MKTV News melaporkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!